Nama saya Nur Iyan, saya di Wira Swasta. Hobi saya di film, yaitu di layar tancap. Nah, ini alat-alat proyektornya, 35-nya, seperti ini. Hobi sih dari masih kecil. Saya di film 2003, saya baru beli proyektor yang 16 mili, bukan yang 35. Nah, di 2004, baru saya beli proyektor seperti ini, proyektor 35 mili. Nah, di 2005, baru saya kumpulin film-filmnya, baru saya mulai beli filmnya, sloloid-nya. Saya sebenarnya supir angkot. Supir angkot, tapi hobi di layar tancap, di film, gitu. Saya kumpulin, hasil narik angkotnya, ya saya beliin alat 16 mili, gitu. Sampai sekarang, ya Alhamdulillah, punya proyektor 35 mili, dan ada filmnya, di gudang sana belakang. Kalau modal sih, berkisaran ya, kayaknya sampai, kalau film sih, kita tetap modalin terus, karena kita pengen punya film ini, harus beli. Punya yang ini, harus beli. Jadi kita memang keluar modal terus, kalau di film sih, gitu. Jadi nggak ada udahnya, gitu. Karena kita hobi, ya Alhamdulillah lah, ya, kebeli juga, seperti itu. Ini dibuka. Nah, masukin bilisannya. Awal mula, paling kita modal sekitar. Pokoknya dulu saya punya tiga angkot. Angkotnya saya jual, dua. Dua angkot saya jual buat modal di usaha layar tancap, seperti itu. Nominal itu sekitar berapa, ya? Hampir 90-an. Kemari, karena mungkin hampir ratusan juta, mungkin, kali. Kalau sekarang, kalau udah banyak film, soalnya sekarang, gitu. Beli dari bekas bioskop ada, dari temen juga ada. Kalau alat bagus sih, alat mulus jalan, 30, 40, sampai 50 jutaan, mungkin, habisnya. Untuk satu set alat. Jadi sepasang proyektor. Kalau filmnya saya beli dari temen juga, ada yang dari, sebenarnya, dari produsenya juga ada. Kalau masalah film, beli film, gitu. Harga film itu tergantung filmnya. Ya, kalau film-film luar, mungkin agak mahal, seperti India. Jadi bilangnya Bollywood, kan? Film barat, Mandarin, Thailand, nasional. Harga film berkisaran ada yang sekitar 1 juta setengah, sampai 4-5 juta per judul juga ada. Jadi bervariasi kalau masalah harga film. Film Indonesia juga ada juga yang mahal. enggak menjamin itu mahal atau murahnya. Tapi Indonesia memang ada juga ya film yang mahal, ada juga yang agak murahan, gitu. Kan film itu ada macam jenis juga. Ada drama, komedi, action, gitu. Jadi harga bervariasi. Selewatan aja, gitu. Kita beli putus di situ aja udah. Jadi kita beli film dia udah putus di situ aja paling. Udah jadi hak milik kita, gitu. Jadi kita ada yang orang sewa, ya kita tayangin di lapangan, di lokasi, seperti itu. Kurang lebih mencapai 450 judul film ada. Itu berbagai genre. Ada India, Barat, Nasional, Mandarin, Thailand. Paling banyak sih yang saya koleksi film nasional, film Indonesia. Hampir ada 195 judul yang saya koleksi. Hampir 200 judulan lah film Indonesia. Kalau ada orang nanggap film itu tergantung jaraknya. Kalau jaraknya jauh, ya mungkin agak mahal. Karena transfer mobil juga kan agak mahal. Rata-rata kalau di deket-deket sini paling sekitar 1 juta setengah, 2 jutaan. Tapi kalau beda wilayah, udah sekitar bisa 3 atau 4, bisa 5 juta. Jadi semua tinggal main film semua dari saya semua, satu set. Jadi kalau di kampung-kampung sini, deket-deket sini, 1 juta setengah itu tinggal main aja. Mereka tinggal nonton aja filmnya. Paling yang diputer, kalau ada film Bollywoodnya, paling 3 judul. Saya sekitar 3 judul, 4 judul lah. per malam itu. Kalau kita di daerah, ya mungkin film-film jadul, film-film silat. Film-film silat jadul. Kalau di kampung. Tapi kalau di daerah perkotan, itu mereka filmnya, istilahnya film barat, film action, istilahnya Bollywood. Kalau acara film itu, tergantung ya. Ada yang hitanan, orang hajatan, ada yang istilahnya ulang tahun juga. Ada yang istilahnya, benar-benar mereka itu nanggap filmnya, ingin bernostalgia. Kalau sukanya sih kita, ya ke lokasi, ya kita ngulungin film, main musik, istilahnya kita masang layar, masang klise, film di alat, film main, nah itu seneng deh tuh. Nah, kalau di dukanya, begitu kita ke lokasi, terus mobil nggak bisa masuk, otomatis kita nggotongin. Nah, terus kalau pas malemnya, kalau film main, ada hujan, angin kenceng, bambunya patah, layar lobek, nah itu dukanya tuh, di layar tancap, seperti itu. Paling jauh, ya paling sekitar, luar Jabodetabek lah. Jenis film itu, ada tiga jenis, yaitu ada, plastik, semi fiber, dan fiber. Nah, ini kebetulan yang fiber nih, yang nggak mudah putus. Nah, kecuali digunting, dia baru putus nih. Ini namanya fiber nih. Nah, nanti kita ambil contohnya, film yang plastik, yang mudah putus. Nanti kita contohin ya. 35 ini dulu dipakai, di bioskop seperti ini. Waktu itu jaman 21, ya mereka menggunakannya alat seperti ini, alat 35mm proyektornya. Bioskop terakhir, dia pakai proyektor 35mm, kalau nggak salah itu, 2013-2014 awal. Jadi 2013 akhir, di 2014 awal. Karena di 2015, kesini kan itu, udah jaman era digital. Dia makanya di PC digital fast disk, yaitu infocus. Nah, makanya sekarang jadi beda. Bilang, kalau dulu kan bilangnya kita 21, kalau sekarang kan jaman era digital, jadi XXX1. Alat yang ini, ya dapetnya dari bioskop juga ini. Sang krisya filmnya, kita hidupin dulu nih, balasnya nih. Ini balas proyektornya. Nah, ini kita hidupin dulu, balas proyektornya. Kemungkinan alat yang sering dipakai syuting ini pun, kalau ada yang berminat, harga yang cocok bisa saya jual. Seperti itu. Paling sepasang alat ini, sekitar 45 jutaan, 50 juta. Di luar sound, jadi mereka semua nih, dapet semua, kaki proyektornya, kaki proyektornya, terus tromolnya, balasnya, semua. Dan mungkin ya, saya kasih bonusnya itu layar sama tambang. Kalau layar itu, kita kalau, lokasi, tergantung lokasinya. Kalau lokasi sempit, kita pakai 3x7, kalau lokasinya agak besaran, bisa 4x9, kalau lokasinya luas, seperti di lapangan, bisa pakai 6x12, seperti itu. 6x12, 5x10, 3x9, eh, 4x9, 3x7, berbagai ukuran. Ini saya ingin di dukin ini. Belang lagi enggak? Nah ini kipasnya, ini pakai lampu. Ini kipasnya juga. Ini dari bawah ke atas, ini pakai lampu juga. Kita bisa aja, pokoknya mulai tempat sempit, bagaimana pun kita udah siapin. Nah, jadi kita gak kehilangan akal, mulai tempat luas, tempat sempit, jadi kita udah siapin semua. Ada berbagai macam ukuran gitu. Tapi kalau mereka yang biasa nanggap, pengen puas, biasanya kita, dia di aula parkir, atau di lapangan-lapangan bola, seperti itu. Paling sempit, ukuran, ya mungkin tanah 100 meter bisa, tanah 50 meter juga bisa, ukuran buat layar. Kalau ukuran 35 mili, ya filmnya seperti ini, ini namanya bilangnya film 35 mili. Nah, alatnya seperti ini. Tapi kalau yang 16 mili, klisenya, dia punya klisenya, dia agak kecil, terus alatnya juga agak kecil, enggak seperti alat yang 35 ini, seperti itu. Filmnya ada 8 mili, ada 16 mili, ada 35 mili, ada. Kalau yang sekarang, 70 mili, cuma di Indonesia, enggak beredar, kayaknya di luar beredarnya. 70 mili ini, dua kali ini klisenya, lebarnya. Ya, alatnya juga beda, ke gambar juga beda, seperti itu. Dia dipunya lensa, dia punya maskop, beda semua. Lensa 16 mili kan maskopnya beda, kalau 35. jarang masuk ke 16 mili, Lensa 16 mili, susah, agak susah. Karena dia punya gambar kecil. Tapi kalau di 35, dia gambarnya agak lebar, agak gede, seperti itu. Ya, dulu juga waktu, di zaman-zaman era, zaman dahulu, 16 mili, cakep, bagus. Terus karena, dengan berjalanan waktu, akhirnya ganti di tahun 92, yaitu keluar alat xenon, seperti ini, 35 mili. Dan filmnya seperti ini, ukurannya 35 mili juga. Ini sekarang kita bolongnya, kita sambung. Nah, nanti dia bolong seperti ini ya. Nah, ini pressing-nya namanya. Di pressing. Oke, ambil dari mana? Udah? Udah nih? Udah, kalau udah kita pressing ya, bolongnya ya. Yang dipakai dulu di bioskop, 35 mili. Jadi setelah tayang di bioskop, baru keluar di kampung, yaitu film 16 mili. Film 16 mili itu, nggak masuk di bioskop. Seperti itu. Tapi dari produser film itu, dia bisa produksi yang 35 mili? Iya, bareng kopi. Jadi dia, 35 mili kopi sama dia bareng. 70 kopi, bagi-bagi wilayah. Tangerang, Lampung, di mana gitu, disebar lah istilahnya. Kopi filmnya. Nah, setelah udah lama di bioskop tayang, baru produksi 16 mili. Tayang lah di kampung, film 16 mili. Jadi sisa di bioskop. Kalau dulu bilangnya begitu. Bekas di bioskop, ya itu, main film di kampung, namanya film 16 mili. Seperti itu. Film keempat. Film keempat itu, pasti film rancang ternoda, nafsu liar, film-film sek. Udah enggak sekarang. Cuma kalau di kampung, kadang-kadang suka masih ada aja di daerah-daerah. Ada aja yang suka, tapi jarang, ada yang suka juga jarang yang muter gitu. pohjo什麼. Porra. 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 selamat menikmati